Terima kasih. Surprise. Ya ampun, Pa. Pa. Pa, kamu kok gak bilang-bilang sama aku, kamu ngajak Gini-Gini latihan, ha? Kamu, ya ampun. Ini romantis banget, Pa. Kalau aku mau ngasih kamu surprise. Kamu lupa ya? Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Oh iya. Semoga kita langgang terus ya, Maya. Amin, amin. Dan kita berdoa sama-sama. Semoga kita cepat dapat ngomongan, ya? Iya. Oh iya. Aku punya hadiah belakang. Hadiah ini sengaja aku pesen buat Mama. Gimana? Suka? Ini buat Mama, Pa. Ya ampun, Pa. Ini bagus banget. Ini bagus banget, Pa. Oh, Papa makasih banyak ya. Ya ampun, Pa. Aku suka banget, Papa. Ya ampun. Aku pakein ya. Rambutnya, Ma. Gimana? Ah, bagus banget, Pa. Cocok kan kalau aku yang pake. Kamu mau pake apa aja bagus, ko? Papa beruntung banget punya istri kaya Mama. Pak, aku yang beruntung banget aku yang bersyukur punya suami kaya Papa. Makasih banyak ya, Pa, ya. Sama-sama. Makasih banyak ya. Makasih dinernya. Makasih juga kadonya. Aku suka banget. Sekarang aku mau tidur, capek. Ma, tunggu dulu aku pengen ngomong sama kamu. Ada apa, Pa? Gimana kalau misalkan... Ade aku sama suaminya tinggal di sini? Ada kamu yang lagi hamil itu? Emang suaminya udah gak bisa lagi biayaan dia ya? Gak bisa beliin dia rumah atau ngontrakin rumah lah. Ma, emang harus banget numpang di rumah kita? Nah, bukannya gitu. Kita itu kan sekarang lagi hamil besar. Kasian dia. Suaminya tuh sibuk, lembur terus tiap malam. Gak ada yang jagain. Lagian, Bapak sama ibu aku dulu pernah berpesan kalau aku harus menjagain citra. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini bener ya kayaknya dugaan aku ya? Kamu ngajak aku dunggak. Karena kamu udah maunya kan? Hah? Tau gitu aku nolak. Kan kalau misalkan akhir ini? Oke, acara alasan lantauan pernikahan lah. Apalah. Cuma sampai citra ngelahirin aja kok. Lagi pula kan? Kalau ada wanita hamil di rumah kita siapa tau. Kamu juga ketuk. Ya? Oh, jadi selama ini papa nyalain mama gara-gara gak bisa hamil? Ini bukan salah mama, pa. Kita tuh enggak belum dikasih aja sama Tuhan. Ini juga gak ngaruh kalau citra tinggal di sini, terus aku bisa langsung hutan hamil gitu. Malah yang agak ngerepotin, pa. Papa kan tau pembantu kita baru pulang kampung. Mama, mama tenang aja. Citra itu gak akan ngerepotin mama. Dia biasa hidup sendiri. Lagi pula kan mama belum sama suaminya. Nanti aku kenalin sama Aldo. Oke? Ya udah deh. Serap apa aja. Mungkin gak dia parah. Aku gak mau kakak dia ngerepotin diri. Aku janji dia gak akan ngerepotin mama. Selamat menikmati. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian sampai juga. Maaf ya mas, jadi ngerepotin mas. Ya gak ngerepotin dong. Citra itu kan adik aku. Justru aku seneng kalian pada mau tinggal di sini. Ya ampun, makasih ya kak. Oh ya, koko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah kak, sehat. Mbak Tiara mana kak? Tiara ada, tapi dia lagi keluar sebentar. Yaudah, kita masuk yuk. Aku tunjukin kamar kamu. Ayo, ayo. Nah, ini kamar kalian. Ayo dilihat. Ya ampun kak. Rumahnya gede banget. Ini kamarnya enak banget. Hasilnya juga empuk banget. Ya ampun, aku seneng banget. Iya, biar kamu sama didik bayinya bisa tidur nyenyak ya. Yaudah, kalian berdua istirahat ya. Aku harus berakhir ke kantor. Oh ya, satu lagi. Bantu di sini lagi gak ada. Jadi, aku mohon maaf banget. Kalau kalian butuh sesuatu, disiapin sendiri dulu ya. Ya ampun kak. Udah pokoknya reka-reka aja ya. Bukan bisaku, nyiapin sendiri. Yaudah, aku tinggal ya. Iya mas. Makasih ya. Salam istirahat. Aduh, sayang aku tuh gak nyangka banget deh. Kakak aku tuh sekarang udah sukses banget. Lihat rumahnya aja gede banget kayak gini. Ih, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Iya, makanya. Nggak doain juga ya. Biar suami kamu ini jadi sukses. Oh, ya ampun mas. Aku gak maksud lo mas cinggung kamu. Pokoknya ya, apapun yang terjadi sama kamu, aku terus sayang sama kamu. Kalau itu sih aku datang. Yeay, gara banget deh. Kita udah kena risih lagi. Eh, eh, aduh. Maaf mbak. Kamu siapa? Hah? Eh, saya suamanya Citra. Mbak pasti mbak Tiara. Perkenalkan, saya Aldo. Gila, cogi mah gak kerenan kalau jadi suami Citra. Hebatan sih Citra. Eh, saya Tiara. Eh, maaf ya waktu itu kita gak sempat hadir untuk pernikahan kalian. Ah, gak apa-apa. Mbak Tiara. Cit. Mbak, apa kabar? Aku baik. Jadi sementara kamu mau numpang di rumahku? Ya, gak apa-apa sih. Boleh. Cuman jangan mentang-mentang kamu lagi hamil. Terus kamu jadi manja kan. Gak bisa kerja apa-apa. Ya, jangan ngerepotin aja ya. Iya, mbak. Yaudah, aku masuk luan ya. Si papa. Bukannya nungguin istrinya pulang, malah ditinggal tidur lagi. Tau hatian banget sih. Tau hati-tau hati. Ma. Ma. Kamu dari mana aja sih? Jam berapa ini baru pulang? Tadi Citra sama Aldo nungguin kamu sehari ya. Karena aku udah bilang mereka mau dateng. Tadi aku juga... Juga udah ketemu mereka kok di bawah. Pa. Citra tuh beruntung banget ya. Beruntung kenapa, ma. Enggak, maksud aku dia tuh beruntung banget ya. Dia kan baru nikah tapi langsung dikasih anak. Ma. Itu namanya rezeki dari Allah. Insya Allah sebenarnya kamu hamilku. Kamu sabar ya. Makanya saran aku, kamu deket-deketin Citra. Siapa tau ketularan hamil. Ya. Deketin Citra. Deketin suaminya siapa, ma. Apalagi ya bumbunya, cabainya agak mudah. Ini ngapain dong? Oh, ini mbak saya lagi masak buat kita. Bikin nasi goreng nih mbak. Kita? Aku sama Mas Adi tuh gak biasa sarapan nasi goreng kalau pagi. Roti. Ya ampun mbak, maaf saya gak tau. Yaudah kalau gitu nasi gorengnya buat Mas Aldo aja ya. Soalnya Mas Aldo suka banget sama nasi goreng. Ah, ya ngomong-ngomong kamu ketemu Aldo dimana? Ntar juga kamu nyari suami. Mas Aldo tuh temen kamu sayang mbak. Ah, yaudah. Setelah semuanya beres, kamu bikinin roti bakar buat aku sama Mas Adi. Rotinya ada sebelah sana. Iya, iya. Oh, iya satu lagi. Setelah semuanya selesai nih, kamu juga lupa ke pasar ya. Belanja buat makan siang. Iya, iya. Ada gunanya juga, Pak Mas. Terus nanti kamu pulangnya malam lagi, Pak. Semoga sih gak ya, Mas. Sayang, hati-hati sayang, pelan-pelan. Nanti kandungan kamu kenapa-napa lagi. Biar aku saja yang bawa. Eh, makan apa-apa kok sayang. Lagiannya orang hamil tuh harus sering gerak. Kalo enggak nanti sungsang bayinya. Sayang, kamu duduk sini ya. Pak Dati. Cik. Kamu jangan capek-capek, kamu harus jaga kandungan kamu. Kan tujuan aku ngajak kamu tinggal di sini. Aku buat beres-beres. Tapi biar kamu ada temennya. Aduh, kenapa berbeban banget sih semuanya. Masih banyak orang hamil masih kerja, masih nyuci, masih masak, masih beres-beres. Gak apa-apa kandungannya. Anaknya juga lahirnya sehat-sehat aja, Pak. Iya, kan buat jaga-jaga aja, Ma. Kita kan maunya yang terbaik buat anaknya Citra. Kan aku juga mau dipanggil Om sama anaknya Citra. Iya gak? Iya, Kak. Ya udah, yuk kita makan. Ayo. Ini, Shay. Awas kamu Citra. Boleh aja sekarang kamu ngerasa di atas angin. Diganjain sama semua orang. Aku berangkat kerja dulu ya, sayang. Iya. Jaga anak kita baik-baik. Pasti dong. Dede, ayah kerja dulu ya. Nanti kita main lagi. Ya udah, ganti ya paginya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kusur soan pamer kemesraan di depan aku. Aduh. Aduh, Sifir Allah. Hati-hati dong, Cid. Kamu kan lagi hamil. Hati-hati dong kalo ngepel. Tuh, liat tuh. Lantainya jadi banjir, kan? Pokoknya saya gak mau tau ya. Kamu bersihin semua lantainya sampe bersih. Saya mau nyalon dulu. Bang, kok tega banget sih. Selajuin ini hari tumpangin. Kok ada apa sama handungan saya gimana, mbak? Saya gak peduli, Cid. Saya tuh gak pernah harapin mengonakan dari kamu. Apalagi selama ini saya gak pernah anggap kamu adipar saya. Ih, gak pernah. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Selah saya itu apa sih mbak? Mbak kok gak suka sama saya? Bukannya kamu ya yang udah dulu gak suka sama saya. Kamu yang gak suka, saya nikah sama kakak kamu. Karena kamu berpikir kalau kamu akan jatuh miskin kalau nikah sama saya. Tapi apa? Liat dong buktinya sekarang. Kakak kamu malah kehadirannya naik saat nikah sama saya. Jadi ya terserah saya sekarang mau saya memperlakuin kamu kayak gimana. Oke, itu hak saya. Ngerti? Mbak, saya minta maaf kalau saya pernah bikin mbak kesel. Maaf, maaf. Segampang itu, Cid. Udah, udah, udah. Ngomong sama kamu tuh buang-buang waktu saya ya. Pokoknya saya gak mau tau ya. Bersihin rumah saya sampai bersih. Kalau sampai saya pulang masih berantakan. Hawas kamu. Ngerti? King. Masah pasti mbak. Ya Allah. Lin, gue mau cerita nih. Lo ngasih. Suami adik ipar gue tuh ganteng banget. Ganteng banget. Lin, lo tuh harus lihat, Di. Ganteng banget. Oh ya? Terus kalo ganteng emangnya kenapa? Ya gak kenapa-napa sih. Cuman aneh aja, Lin. Gue tuh mikir gitu sama sekali gak cocok sama ade Ipar gue. Lo harus liat ade Ipar gue tuh kampungan banget. Parah kampungan. Gak cocok sama sekali. Terus kalo gak cocok sama ade Ipar lo, cocoknya sama siapa dong? Sama lo? Ya gak gitu juga sih. Coba aja lo deketin. Ngedeketin gitu. Gak deh kayaknya, gak mungkin juga deh kayaknya. Udah lah Tiara, lo tuh gak usah pura-pura depan gue. Gue tuh udah tau lo kayak gimana. Lo gak pernah bisa setia mah tuh cowok kan? Lin, itu kan dulu waktu gue masa-masa pacaran. Sekarang kan beda, Lin. Ya sekarang juga gak masalah kan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sayang. Mas, maaf aku ganggu kerja kamu ya mas. Perutku sakit banget mas. Disini gak ada orang lagi. Mbak Tiara lagi pergi. Kamu tahan ya sayang ya. Aku akan segera pulang. Iya mas. Maaf ya mas ya. Habis aku bingung harus ngapain. Gak apa-apa sayang. Aku akan bawa kamu ke dokter ya. Iya mas. Makasih ya mas. Mas hati hati di jalan ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf pak. Iya. Maaf kalau saya mengganggu. Baik pak. Terima kasih. Iya. Silahkan. Duh. Kak, ada Citra gimana? Alhamdulillah mas gak apa-apa. Cuma kata dokter. Citra gak boleh kecapekan. Capek? Emai kamu ngapain di rumah? Kalau aku bilang aku sakit karena ulama Tiara. Nanti yang ada keadir ibu telah bisa sama Tiara. Lebih baik aku gak usah bilang aja deh deh. Gak apa-apa kok. Silah tadi cuma beres-beres aja. Lagian kasihan kan. Mbak Tiara kalau gak dibantuin. Kamu beres-beres rumah tapi Tiara ya pergi terus. Bukan nemenin kamu. Ini ada apaan sih? Kamu juga ngapain sih nlepon-leponin aku pak? Aku kan lagi di salon. Kamu dari mana aja sih? Citra ini hampir pendarahan. Di rumah gak ada orang. Kau malah pergi. Jadi gara-gara Citra hampir pendarahan jadi semua orang harus heboh. Semua orang harus nyalain aku gitu ya pak. Emang aku ini baby sisternya Citra yang harus lo jagain dia. Enggak kan? Kamu ngomong apa sih? Maksud aku bukan kayak gitu cuma. Cuma apa pak? Cuma apa? Udah-udah. Kadi, ini semua bukan sahabat Tiara kok. Aku yang pengen kerja sendiri. Iya mas, selagian bukan tugas mbak Tiara juga buat jagain Citra. Itu tugas saya sebagai suaminya. Tungguan pak. Lihat kan? Mereka aja gak nyalain aku pak. Kenapa kamu yang heboh untuk nyalain aku? Harusnya tuh istri di bela. Bukannya malah diselain terus. Capek. Mas! Aku tinggal sebentar ya. Iya kak. Kamu istirahat aja ya. Jangan terlalu capek. Iya mas. Ayo. Ma. Ma. Aku minta maaf ya kamu jangan marah ya. Aku cuma khawatir sama kehamilan di Citra. Iya tapi papa gak usah marah-marah depan mereka dong pak. Aku malu pak depan mereka. Iya aku ngerti. Makanya aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Ma. Besok aku harus ke Batam. Ya cuma beberapa hari aku ada urusan disana. Secepatnya aku balik ke Jakarta ya. Iya. Ya udah. Papa tiap-tiap disana ya. Kau mau oleh-oleh apa? Seserah papa aja aku apa aja. Udah ya. Sekarang senyum dong. Kau udah gak marah. Aku berangkat ya ma. Kamu jaga rumah. Nanti kalo misalkan ada apa-apa yang penting. Kamu telepon aku aja. Pasti. Setiap dia disana ya. Do. Aku berangkat dulu ya. Aku titip dua perempuan cantik yang ada di rumah ini. Awas. Jangan sampai ada yang lecet. Ya. Pastinya mas. Sukses terus buat karir mas. Makasih. Hati-hati ya kak. Aku jalan dulu ya. Ayo. 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 Aku bebas. Bebas banget di rumahku sendiri. Akhirnya papa pergi juga dari rumah. Mudah-mudahan aja lama. Mudah-mudahan aja bisa sampai sebulan. Kayak dua bulan terserah. Yang penting aku bisa lakuin semua sesuka aku. Aku bisa pergi pagi pulang-pagi. Gak pulang-pulang terserah aku. Aku bisa di rumah aja. Aku bisa ngegodain adiknya. Ngegodain adiknya. Ya ampun. Wuh. Mudah-mudahan aja papa pulangnya lama. Jadi aku bisa makin bebas. Bisa makin luas ngegodain Aldo. Mbak Tiara. Maaf ya nggak gituin kamu. Mbak Tiara. Habisnya kamu keliatan serius banget. Ini Mbak aku lagi ada pekerjaan dari kantor yang belum selesai. Mbak Tiara kok belum tidur? Aku juga nggak bisa tidur dong. Kenapa Mbak? Apa karena nggak ada Mas Hadi? Bukan. Bukan karena itu pak. Aku udah biasa ditinggal sendirian. Dia sering. Sering banget tugas keluar kota. Ya katanya sih alasan kantor. Tapi aku nggak tau sih kalo bener urusan kantor atau nggak. Ya siapa tau aja ya. Mungkin sana ada selingkuhannya kan? Aku rasa Mas Hadi itu tipe orang setia Mbak. Jadi nggak mungkin kalo Mas Hadi itu punya perempuan idaman lain. Apalagi Mas Hadi punya istri setia seperti Mbak. Dan cantik. Tetep aja dong. Tetep aja aku ngerasa sedih. Aku ngerasa sendirian. Apalagi... Apalagi Mas Hadi sering banget nyalain aku masalah anak. Padahal kan ini bukan salah aku ya dong. Emang jalan Tuhan aja belum dikasihkan kitanya. Iya Mbak. Tentu saja bukan salah Mbak juga. Emang belum waktunya aja dikasih. Mbak yang sabar ya. Seandainya... Kamu yang jadi suami aku... Pasti aku bahagia banget ya. Tapi sayangnya... Kau bukan milik aku. Maaf Mbak. Boleh kan saya larusin kerjaan saya lagi? Sebentar lagi kamu juga akan jadi milik aku. Sebentar lagi kamu juga akan jadi milik aku. Mas... Mas udah selesai kerjaan nih ya. Ya saya udah kok... yaudah tidur dong, aku mandangin aku pagi itu terus ya. Kamu cantik sayang. Ya ampun sayang, malem-malem gombal. Yaudah, gombal gue yuk, antuk. Ada. Hidayah Sangkuasa ada untuk Hidayah Sangkuasa ada untuk Sayang, sebentar lagi lahiran. Bunda gak sabar pengen liat kamu di dunia ini. Minum susu ya. Ups, maaf. Gak sengaja. Ya ampun, mbak. Bagitin saya aja. Nih, aku cuma menjuruh kamu ke restoran ini dan beli semua yang aku tulis. Mbak, restoran ini kan jauh dari sini. Sekarang udah sore lagi. Pasti macet dimana-mana. Terus, karena mbak pesen banyak banget. Emangnya emang ada acara ya di sini? Takutnya gak keburu, mbak. Ya ampun yang pesen ini udah malem. Emang tuh banyak tanya banget ya. Kalau aku suruh, ya udah lakuin sekarang. Ya ampun, kita lagi hamil terus lupang di rumah punya mau enaknya aja gitu. Gak ada kerjaan gantus, kayak gitu. Ya udah mbak, saya beli ya. Eh, sebelum kamu pergi, bersih dulu tas, susu, susu. Iya mbak. Lihat, kita berdua buat lagi ya. Kamu sebentar lagi gak akan bisa pari dari aku aluh. Wah, mungkin ngehindarin aku lagi. Aduh. Assalamualaikum. Walaikum salam. Kamu cantik banget. Kamu punya perasaan ya kalau aku pulang ya? Eh, Bapak kok gak ngomong dulu sama Mama, kalau mau pulang, kan Mama udah bilang kalau Mama ngomong dulu, kalau Mama pulang kan. Iya. Iya harusnya kan aku pulang lusa, cuma karena kerjaan udah beres, udah aku pulang aja. Kenapa sih? Kayaknya gak seneng banget suaminya pulang. Apa sih Pak, seneng lah. Masa suaminya pulang gak seneng sih? Ya, enggak, aku cuma kaget aja, tiba-tiba, Papa pulang gak ngabarin. Yaudah yuk, masuk Pak. Ma, masak apa? Aku lapar. Oh, kebetulan juga Citra lagi beli makanan, tungguin aja. Ya yuk. Tungguin banget tiara seperti ini. Eh. Si, rencana aku gagal lagi. Ngapain si Papa pakai cara pulang segala? Mana ya, kok gak ada taksi? Bang, bang, bang. Bang, berhenti Bang. Sini aja Bang. Ini Bang. Makasih ya. Bisa ya? Nggak ya. Kamu malam-malam begini, ngapain di sini? Ini sayang, aku abis mide taksi. Aku abis beli makanan, pesanan Mbak Tiara. Ya ampun banyak banget sih. Emangnya mau ada acara apa? Aku juga gak tau. Yaudah sini aja, aku yang bawainya. Makasih ya. Yaudah kita ke depan yuk. Kita cari taksi depan. Yuk. Tati pelan-pelan. Tati-tati. Tati-tati. Eh. Cip. Kak Adi. Kak Adi udah pulang. Mantas aja nih, Mbak Tiara tuh nyuruh beli makanan banyak banget. Ternyata buat nyambut kedatangan Mas Adi ya. Oh iya? Baik juga ya kakak ipar kamu. Yaudah bagus, aku juga lagi lapar banget. Hehehe. Loh. Cip. Kamu pulang bareng Aldo? Oh. Kamu nelfon Aldo minta bantuan gitu ya? Ya ampun Cip. Justru kayak gitu aja minta bantuan orang. Enggak kok Mbak. Tadi kebetulan aja kita ketemu di jalan. Ma. Kamu ternyata udah tau ya kalo aku mau pulang. Buktinya kamu nyuruh Cintra beli makanan banyak banget. Iya dong, Pa. Aku kan perhatian banget sama kamu. Perhatian sih perhatian. Cuman kasihan Cintra. Lagi hamil besar. Abis dulu pergi malam-malam lagi. Kalo kandungannya kenapa-napa gimana? Pa. Kamu apaan sih? Masa aja nyalain aku? Harusnya tuh aku yang dibela dong, Pa. Aku ini masih istri kamu. Loh, Mbak. Cip. Aduh. Maaf banget ya. Kakak ipar kalian bikin kalian jadi susah. Tapi kamu tuh tinggal di sini kan? Iya, gak apa-apa, Kak. Aku gak kelum. Ya udah. Aku naik ya. Iya. Ternyata temen. Hubungan Mbak Tiara dan Mas Adi memang kuranglah. Hei. Aku ngelamun. Ya udah, mending kita siapin makanannya. Yuk. Iya. Aku bantunya. Ganti. Ya. Kalo kerjaan sebanyak ini alamat. Gak lembur ini. Halo, Ma. Iya, Pa. Ma. Papa minta maaf ya. Kayaknya hari ini Papa gak bisa pulang tepat waktu. Soalnya kerjaan banyak banget jadi harus lembur. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pa. Lagian juga Mama nanti malam mau pergi sama Linda kok. Papa selesaiin dulu kerjaan Papa ya. Yaudah. Kamu hati-hati ya. Yaudah, Papa juga kabar-kabarin Mama ya, Pa. Iya, Ma. Lin. Lo tau gak? Laki gue baru pulang dari Batam semalam. Terus dia langsung lagi lembur ke kantornya. Maco kan. Bener-bener gak peduli banget kan sama gue. Ya mendingan gue dugem disini kan jenengin diri. Kalau laki lo tau kelakuan lo kayak gini di belakang dia, pasti udah kena serangan jantung. Udah. Serah. Pokoknya gue mau disini sampai baik. Nah, terus laki lo gak nyariin? Pulangnya kapan aja gak tau. Laki lo kan jelas dia kerja. Laki gue tau lagi kerja apalagi selingkuh. Laki lo. Let's go. Laki. Laki. Aku masih banyak kerja. Iya, Mas. Tapi kamu tuh jangan malam-malam terus dong. Jaga kesehatan juga. Ya, namanya juga pegawai. Nanti kalau aku udah jadi bos, baru deh kita bisa santai-santai dong. Amin. Aku doain semoga aja ya. Amin. Mas, Mbak Tiara kok udah malam kayak gini belum pulang ya? Mungkin bentar lagi cukup pulang. Ya udah, kalau gitu aku tuh duduk duluan gak apa-apa ya. Ya aku duduk duluan. Iya sayang, gak apa-apa. Ya udah, cepet ya. Jangan malam-malam. Ya udah ya. Siara, gua balik dulu ya. Gua pake mobil lu ya? Aduh, sorry. Gua juga masih ada urusan di sini, Lin. Ih, lu kebelit banget sih, Mas. Aku gak boleh pake mobil lu. Pake usir gua segala lagi. Lu yakin menurut saya sampe pagi? Lain kali aja ya. Sorry ya. Udah, lu gak asik. Mas, gue. Sih hati ya, Lin. Ya. Enak. Ini apa, ini apa? Pak tiara? Kenapa ini kita menakui diri? Ya kan. Ada. 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 Aduh, kamu bisa jemput aku, aduh. Soalnya aku putih banget, aku gak bisa nyutin dulu lalu. Aku takut, aku kebanyakan minum, dong. Tapi, tapi mbak, yaudah, yaudah. Saya kesana ya mbak. Mbak disana aja ya. Iya mbak. Ini, ini aku di cafe hangover, dong. Iya, hangover. Iya mbak. Uh, mbak. Saya pesen satu lagi ya kini nombor. Makasih ya. I'm staying at all this matter. I'm not a wall, is matter. 1 1 2 3 3 5 6 6 7 Ayo kita pulang Mbak, Mas Adi pasti marah kalau ngeliat Mbak, mau kaya gini Mbak? Dede ngotong ngomongin Mas Adi, aku tuh benci sama Mas Adi, dia cuman peduli sama kerjaannya, tapi gak pernah peduli sama aku, dia gak sayang sama aku, dia gak sayangnya Enggak kok Mbak, enggak, Mas Adi gak kaya gitu, Mas Adi itu sayang sama Mbak Tiara kok Kau dulu denger ya, yang dia sayang itu cuman adiknya, yang dia sayang cuman citra-citra-citra, selalu aja citra yang dia bilang Selalu aja aku yang disalahin, karena citra-citra jadi Mbak Adi gak pernah sayang sama Mbak, gak pernah, enggak Udah Mbak, udah Mbak, ayo kita pulang yuk, Mbak udah mulai ngacong ngomongin Buat apa dong, buat apa aku pulang kalau gak ada yang sayang lagi sama aku? Siapa yang bilang Mbak, semua orang sayang kok sama Mbak Tiara Oh ya, apa termasuk kamu yang sayang sama aku? Sayang sama Mbak Tiara Oh, kalau kamu emang bener sayang sama aku? Kalau kamu emang bener sayang sama aku? Setara kamu mau kan? Minum, minum hal ini Kalau kamu sayang sama aku? Mau dong, katanya kamu sayang sama aku Minum dong Minum dong dong, kalau kamu sayang sama aku Hai kan kan sama aku Sayang sama mu? Anjir lá Ayo doa disina lagi sampe egg Oke, ayo udah atak, kita gak mau sayang sama aku selamat menikmati 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 peehm Aku gak peduli, biar aja mereka tau. Aku udah bosen pura-pura, Do. Kamu gila? Kamu gila ya? Nanti gimana kalo kamu nyakitin orang-orang yang udah sayang sama kita? Ya terus aku harus kayak gimana, ha? Ya aku pengennya kita biasa aja. Aku gak mau nyakitin gitu. Jadi kalo aku yang sakit kamu gak peduli? Lihat aku. Jadi selama ini kamu udah perasaan apa-apa sama aku? Hah? Tiara lepasin Tiara. Gak enak kalo ada yang liat. Jawab! Jawab! Iya, iya. Aku sayang sama kamu, tapi... Udah, udah. Aku cuma butuh, aku cuma butuh penjelasan apa kayak itu doang. Ya ampun... Ada apaan sih sama Mbak Tiara sama rumah. Tapi... Aku sama mereka mesra banget ya. Aku agak enam malam lagi. Saya... Kamu belum tidur? Aku belum ngantuk. Kamu dari mana? Nomor lagi? Enggak kok. Tapi tadi aku cuma cari angin aja di luar. Cari angin? Tadi aku liat kamu sama Mbak Tiara pegangan tangan. Mesra segala lagi pegangan tangan. Maksudnya apaan sih? Oh... Itu tadi... Dia bilang, dia bilang kalo dia juga gak bisa tidur. Jadi kita ngobrol. Dan dia sempet pegang tangan aku. Tapi... Kita gak ada apa-apa pun. Mas... Tadi aku liat diri, kok kalian tuh bicara serius? Mas... Coba kamu jujur sama aku. Ada apaan sih, Mara? Kamu gak percaya banget sih? Kalo kamu gak percaya, kenapa kamu gak nyamperin kita tadi? Iya, Mas... Mas kenapa jadi marah-marah kayak gini sama aku? Aku... Iya udah, Mas. Kalo aku salah, aku minta maaf. Tapi... Aku tuh cuma... Tadi itu... Udah, udah. Aku ngantuk. Aku mau tidur ya. Pah, aku pergi dulu ya. Loh... Kau mau kemana, Ma? Bukain namerin aku di rumah, nih. Aduh, Pah. Aku tuh ada urusan, ya. Udah. Ayo, hati-hati ya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Iya, sayang. Tapi kok kamu tuh, Mensia, lebih begini kerja? Oh, iya sayang. Aku lagi banyak kerjaan. Jadi... Raku harus masuk kerja juga. Yaudah. Kamu hati-hati ya. Iya. Jangan kesehatan. Jangan kecapean. Iya, sayang. Aduh, kamu mau kemana? Mau ke kantor, Ma. Oh, berarti kebetulan. Bareng aja sama aku ya. Daripada kamu naik ke OJ, kan? Gak usah, Mbak. Nanti nge-repotin. Iya, gak nge-repotin lama sekali, kok. Boleh kan, Cip? Ada apa sih sama mereka sebetulnya? Cip, tanya malah benguk. Boleh gak dia bareng aku? Terserah sama Aldo aja. Berarti boleh dong ya? Yaudah, aku berangkat dulu ya, sayang. Yaudah, yuk. Yaudah. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Daripada dinaik OJ kan mendingan barengan. Tapi bukan gitu loh Kak, maksudnya. Mereka tuh kayak, kayak nyesera gitu. Pegangan tangan, ya kayak... Kayak pacaran maksud kamu. Citra, Citra. Kamu jangan ngaco dong kalau mikir. Mereka itu kakak sama adik Ipan. Gak mungkin mereka macam-macam. Ini pasti gara-gara kehamilan kamu. Jadinya kamu sensi. Tiga kali kak. Tau juga nih. Yaudah. Sekarang kamu gak usah mikir macam-macam. Kamu fokus sama kehamilan kamu. Jaga kesehatan. Ingat dua bulan lagi lo. Iya kak. Kakak doain aku ya. Biar lancar persaiman-nya. Pasti. Yuhuu. Akhirnya kita bisa bebaskan. Kita bisa kabur dari meraca. Juga lah ngapain sih aku nemenin Mas Adi seharian. Betek kan? Duh. Kamu kenapa sih kok diem aja bukan yang harusnya seneng kek? Sepi banget ngomong apa kek. Emang kita mau kemana? Ya kita kemana aja. Yang pentingnya kita berduaan. Mau sampai kapan kita begini? Aduh udah deh. Itu gak usah dipikirin. Pokoknya yang penting sekarang kita bisa happy-happy. Iya kan? Silahkan Pak. Pemandangan bagus nih. Jangan-jangan itu cowok yang dia pernah ceritain itu. Yang suami adilin. Hebat juga dia bisa dapetin itu cowok. Halo. Ya makasih ya. Makasih. Makan dong tayang. Tayi gimana digantap? Biasa aja kok. Eh. Bentar-bentar. Ada sesuatu di muat kamu ntar aku bersihin ya. Eh tuh bentar-bentar. Gimana ya kalau gambarnya sasa kelak-laki lu Tiara? Pasti seru. Ya dibikit-bikit lah. Anggap aja ini sebagai pembalasan gue karena lu gak mau ngantuin lu pulang waktu itu. Hidayah sang kuasa ada untuk... Hidayah sang kuasa ada untuk... Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hidayah yang memucapkan terima kasih kepadamu ya Allah. Karena engkau telah memberikan hamba istri yang baik. Keluarga yang bahagia. Hidayah yang memohon kepadamu ya Allah. Berilah kelancaran untuk bersalingan cintra. Undahkanlah jalannya ya Allah. Hidayah yang memucapkan mata. Hidayah yang memucapkan hati kita. Ustaf ya Allah sih. Apa bener ya selama ini dicurigai cintra? Kebetulan banget ya. Mas Adi sama cintra lagi ngadain rumah. Ya soalnya dari mas Adi sama aku katanya dia harus keluar kota sama cintra nengokin saudara yang meninggal apa. Kita bebas sayang. Tapi cintra kenapa gak bilang sama aku ya? Mungkin gak sempet kali atau apalah gak ngerti gak usah dipikirin. Yaudah ikut aku yuk. Ayo. Sekarang aku sedang dilakukan itu. Aku tidak sempet kali apa-apa. Kata kata. Kenapa yang aku terlaluan. Ayo apakah aku janggar. Bicara. Aku harus keluar deh. Kamu harus jadi luar ya mah. Ayo. Ayo. Bicara. SARA. Tak mauERA. Boleh. Bicara. Bicara. Ya, rileks aja sih. Gue masih tegang rileks sama kamu. Papa. Pa, enggak, enggak. Ini enggak seperti yang papa lihat kok. Pa, percayakan aku, mama. Semuran! Pa! Kamu tega sama aku. Kamu tega! Ini rumah kita! Ini kamar kita! Kamu tahu dia siapa? Hah? Dia itu suami dari adik-adik kamu sendiri. Tahu gak kamu? Pa, tunggu. Papa percaya sama mama ini. Papa! Pa! 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 Bangun. Bangun. Pa! Laki macam apa kamu? Kamu tahu? Isi kamu tuh lagi hamil. Kayak gini perletuan kamu. Pa! Bangun. 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 Eh. Maafin aku. Maafin aku. Saya, saya. Saya hilang. Hilang. Pakai atas dong. Bangun. Bisa. Tidra. Maafin aku. Aku seks sama kamu. Aku seks sama anaknya. Tidra. Maafin. Bangun. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Tidra. Tidra. Keluar. Tidra. 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 Kamu. Mulai saat ini. Aku cerai kan? Pak. Kamu tahu gak? Aku kerja mati-matian buat kamu. Sekarang kamu pergi apa dia? Pa, bergeri. Tidra. 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 Buka pintunya, Pak! Buka pintunya, Pak! Buka pintunya, Pak! Buka! Pak! Pak nggak bisa gini, Pak! Pak buka pintunya! Pergi! Pak, tolong. Baik. Ya udah, kalau Papa mau aku pergi, aku akan pergi, Pak! Tapi ingat, Papa jangan pernah jatuh! Hei! Semuanya gara-gara kamu! Kok kamu nyalain aku? Hei, hei! Kamu kan yang udah ngerayau aku, dan kamu yang udah ngerusak rumah tangga aku sama Citra? Citra? Udah benci banget sama aku, dan itu gara-gara kamu! Duh, dengerin! Semua juga udah kejadian, dong! Dan aku lagi angkat kita sesain, ha? Duh, dengerin! Kamu bisa kan lupain Citra kayak aku sekarang? Aku bisa lupain Mas Adi, dong! Aku nggak butuh cowok, aku kayak Mas Adi! Yang aku butuh cuma kamu, dong! Kamu! Tolong dong, dong! Duh, dengerin aku! Tolong jatuh baru! Aduh! 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 Jadi, jadi selama ini, ini tempat tinggal kalian? Ini gudang? Atau tempat tinggal sih? Aku nggak ngajak kamu kesini! Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi! Enggak, enggak, enggak! Itu bukan maksud aku, kamu enggak! Aku senang kok tinggal di sini ya, selama ada kamu enggak! Aku, aku bisa tinggal di sini! Senang aja kok, tenang! Yaudah, kamu tidur di kasur! Aku tidur di bangku! Wah, kenapa kita nggak barengan aja sih, dong? Udahlah! Semua diantara kita udah selesai! Oh, jadi maksud omongan kamu, kamu membalikan lagi sama Citra, gitu? Eh, dong, sadar! Citra juga nggak akan bisa maafin kamu! Aku cinta sama Citra! Sampai kapanpun aku cinta sama dia! Nggak ada yang bisa ganti dia, termasuk kamu! Tidak! Duh! Kak! Ayo dimakan! Ternyata benar apa yang kamu bilang. Tiara itu nggak cocok sama aku. Aku udah salah pilih istri. Tidak. Bukan cuma kakak yang salah. Tapi aku juga salah. Aku salah pilih suami. Aku pikir, Mas Aldo itu laki-laki yang setia. Tapi ternyata, Belum setahun kita dika. Dia udah selingkuh. Aku minta sama kamu. Begitu anak kamu lahir, Kamu bukan serai dia. Tapi kak. Aku... Aku masih sayang banget sama dia. Cit. Nggak ada tapi-tapi ya. Aku nggak bisa terima kalau kamu balik sama dia. Dia udah mengkhianati kamu dengan istri aku sendiri. Tapi aku tetep nggak bisa. Aku minta. Kamu cari. Aiti. Kak. Aku lapar lagi. Aku nggak punya uang. Lapar banget. Aduh, Aldo juga ke kantor nggak ngomong-ngomong lagi. Nggak punya makanan dulu kak apa kak. Aduh. 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 Lin. Lin. Lu kenapa, Tiara? Tumbenku selamat. Lin. Lin bantuin gue dong, Lin. Gue... Gue mau minjem... Gue mau minjem uang. Lu mau minjem uang sama gue? Lu kan ibininya orang kaya. Nggak salah, minjem uang dari gue. Lin. Masa di... Masa di udah nyerahin gue, Lin? Oh... Jadi foto lu sama adik ipar lu yang gue kirim sama suami lu bikin lu sampe dicerahin. Hah? Jadi lu yang ngirim foto gue sama Aldo ke Mas Adi? Hah? Lu yang ngejebak gue, Lin? Lu tegel, Lin ya? Lu yang ngejebak gue sampe Mas Adi ngegerebekin gue di rebang gue? Eh! Lu... Lu tau yang apa? Ya, Tiara. Tadinya cu, gue cuma mau bikin lu ribut sama suami lu. Ya maaf, komen saya sampe lu sampe dicerahin. Ini juga kali yang mati kelaluan. Lin. Lu sendiri yang nyuruh gue itu kena ketidakadok. Setelah lu sendiri yang nikahin gue. Lu tegel, Lin ya? Lu tegel, Lin ya? Lu tegel, Lin ya? Lu gimana? Lu udah anjurin gue tau, Lin. Aku mau ngeje. Eh, eh, eh. Lah? Apa-apaan sih ini? Sayang, ini siapa? Lu siapa? Hah? Oh, iya. Gua tau. Dia selingkuhan lu kan? Iya! Lin, lu denger gue. Gua bakal bales semua perbuatan lu. Dan inget ya! Buas sama laki lu. Terserah. Setana lu aduin sana. Sayang, udah. Diliatin. Lin! Liga! Aduh! Aduh! Kak! Kak! Kak Adik! Ya Allah, Cid. Cid. Kamu udah mengelahi ini. Ayo, Cid. Pelan-pelan ya. Ayo, Cid. Pelan-pelan ya. Ayo, Cid. Pelan-pelan ya. Ayo, Cid. Pelan-pelan ya. Kamu atur nafas kamu ya. Ayo. Pelan-pelan. Bismillah. Ayo. Ayo, Cid. Pelan-pelan ya. Ayo, Cid. Ayo, Cid. Pelan-pelan. Ayo, Cid. Saya bisa nemenin dia kok. Kalau pergi. Tapi Mas, Citra mau melahirkan anak saya. Tolong izinin saya, Mas. Tolong, Mas. Enggak. Tolong izinin Mas Alu buat nemenin aku kok. Aku takut lewatin pesan ini sendirian. Yaudah, ayo. Ayo, pelan. Pelan-pelan, Cik. Terima kasih. Ini bayinya, selamat ya Bu ya, bayinya perempuan. Iya, makasih seseorang, saya permisi dulu ya. Sayang, anak kita cantik banget ya. Iya sayang, anak kita cantik banget. Makasih ya, kamu udah ngasih aku anak yang cantik. Maafin aku. Karena selama ini aku udah nyakitin aku. Mas menyesal. Ya saya mampir aku. Udah sayang, aku udah maafin kamu ya. Tapi kamu janji ya, jangan kayak gitu lagi. Iya sayang, aku janji. Iya. Kak, gimana kan Kakak. Apa... Pakut lepon dulu ya. Aduh, halo kamu dimana sih? Tolong jangan ganggu aku lagi Aku sama Citra udah balikkan Dia udah melahirkan anak aku Dan dia sekarang juga udah ada di rumah sakit cintapun Enggak, enggak dong Kamu gak bisa kayak giniin aku Kamu gak bisa, kamu gak bisa ninggalin aku Kamu gak bisa bersikap kayak gini sama aku Enggak bisa, Duh Kamu gak boleh kayak gini, enggak Aduh, aduh Duh, aduh Duh 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 Hai, apa yang ngomong pelanggan? Raff! Ayah! Tolong! 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 Ada apa, Sus? Ayah, uji telah diculik, Pak! Ya Allah! Pesulingnya ke mana, Sus? Tidak ada sana, Pak! Akses! Ya, Pak! Ya, Pak! Tiara! Ti! Ti! Kamu apa-apa sih, Ti? Kembali bayinya, Citrati! Kamu jangan kayak gitu! Diam! Sekali kalian mendekat, aku akan bener-bener jatuhin bayi ini. Tiara! Ma! Aku mohon, Ma! Kesini dengan aku! Diam kamu, Cit! Aku kayak gini karena kamu! Nah, sekarang! Sekarang aku akan bunuh diri juga! Aku akan bunuh bayi kamu! Tiara! 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 Betapa indahnya rahmatnya menerima semua Terima kasih telah menonton